Seorang oknum guru sekolah dasar di Banyuwangi, Jawa Timur diduga bertindak amoral dengan mempertontonkan video porno kepada muridnya. Tak hanya itu guru olahraga tersebut juga diduga lakukan tindakan cabul. Guru seharusnya jadi panutan siswanya, namun tidak dengan HM. Oknum guru SDN 5 Taman Suruh di Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Guru olahraga itu diduga mempertontonkan video porno kepada murid, perempuan, dan laki-laki saat jam pelajaran olahraga. Selain itu, diduga guru tersebut juga lakukan tindak cabul kepada siswa kelas 1 hingga kelas 4. Jadi kasih video itu, saya terus lari. Video itu gambarnya apa? Itu ditunjukin langsung sama Pak Herb. Itu seringkali deh. Terus kamu enggak lapor ke guru atau takut? Kenapa? Di cium, Pak. Di cium? Iya, Pak. Selain di cium, diapakan lagi? Di, kadangannya untuk digunikan. Oh, pantatnya? Ini? Pahanya. Pahanya, di pegang pahanya? Iya. Anak murid sewa itu? Iya, Pak. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 5 Taman Suruh membantah jika guru asuhannya bertindak asusila. Saya sendiri ya, saya tanya sama yang tersambutan. Tapi mereka bisa ditunjukkan gambar porno itu, Pak. Kalau bilangnya seperti pada saya, itu di gambar. Ini loh, contoh pakaiannya. Ini contoh pakaiannya. Pakaian itu, apa itu? Renang maksudnya. Pakaian itu renang. Jadi kan di sana itu, kalau di kemirin itu kan, kalau pakaiannya renangnya itu kan sudah renang. Seperti biasa dulu. Kalau disini kan belum punya anak. Di sini masih pakai pakaian luarang. Sehingga dia itu menyebutkan ini loh. Nah, anak, usut kamu harus seperti ini. Kalau ini, yang panjang ini. Ini tapi yang sama. Karena belum ada laporan ke polisi, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi belum mau berkomentar. Namun, jika memang oknum guru terbukti melanggar kode etik, maka oknum guru cabul akan dipecat dan harus menyelesaikan kasus dengan pihak berwajib. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.